Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel pasir fury update, habis dan seperti biasa langsung aja kita mau buka-buka paket lagi dan ini isinya lihat aja sendiri ya kan ini beratnya juga agak lumayan ya buat nambah-nambah koleksi dan buat dijual kembali ya kalau saya ini ya kalau aku syukur gak laku, gak apa-apa dan jadi bahan buat custom karena saya akhir-akhir ini kayaknya lebih tertarik dengan custom-custom yang yang agak lain-agak lain ya karena kalau pepatah barat itu bilang jika hidup memberikanmu lemon maka buatlah jus lemon ya itu sebenarnya bisa dimaknai dengan ya kalau dikasih singkong ya bikin tela-tela gitu maksudnya terus berkembang dan berinovasi pokoknya kayak gitu lah dan langsung aja kita buka disini ya saya mau yang lus-lus dulu deh oke ternyata saya menang yang ini ya ini itu adalah Datsun gak ya Made in Indonesia gila apa ini oh ini ini oh iya 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 ini Made in Indonesia ini tuh Nissan Skyland HTX berapa gitu ini kalau gak salah dari gift box kita bisa identifikasi dari lampu depan gini ya dengan ada selang-selang gini ini Nissan Skyland ya HTX-HTX 2000 gitu wih keren gue gold neksklusif sekali ini ya karena memang saya ngeoleksi gold ya kan terus disini saya juga punya Raijin ya ini tuh Raijin buat yang gak tau Raijin itu apa Raijin itu adalah bis Jepang kalau kita kan yang biasanya bis telolet-telolet kalau mereka tuh kayak gini nih bis Raijin tuh wih cakep ya cakep sekali ini wih detailnya tapi sayangnya dia plastik tapi gak disayangin sih ya memang metal udah nyiapin gimana bagusnya sih ya wih mewah ini mewah sekali nih karena ada gold ya kan dan disini oh saya banyak-banyak menang loose ya ini menang juga ternyata nih ini adalah Haulinator jadi dia kayak towing-towingan gitu dan dia bisa ditarik oh ternyata Raijin muat ya nih kayak ginilah bentukannya wih keren ya mantap sebenernya sih saya punya dulu saya jual cuman wih Lamborghini saya dapet juga nih ini adalah Lamborghini Revento ya ini bukan hot wheel tapi ini keren cakep mantap sekali ini ya detailnya ini adalah Lamborghini Revento jadi buat teman-teman yang mau lihat tuh modelnya kayak gini skalanya ini agak lebih lebar ya tuh ini hot wheel itu cuman siapa peduli selama dia bagus di pajangan gaskin lah masuk zamak ntar oke dan ini adalah saya lupa ini ini aku gak salah masuk kategori Ford yang saya incar sebenernya adalah bukunya ya karena ini buku dari seri 2015 dan seri 2016 ya ada value-nya lah disini nah ini ini saya punya ketemu banyak sih di gantungan cuman karena saya gak mau beli di gantungan ya ini adalah Volvo XC Recharge ini bakalan jadi koleksi ya karena ada tampu pohon-pohon cemara gitu ini adalah mobil-mobil camping dulu itu ada apa ya kayak Toyota Tacoma atau apa gitu saya punya koleksi banyak dan saya gak pernah jual sama sekali karena saya suka ini adalah 73 Jeep sebenernya saya nemu banyak masih di gantungan cuman ya saya maunya short card buat di koleksi juga oke disini saya lihat ada beberapa ratik-ratik dari Oran eits ini saya dapat ya ini adalah Ford Mustang Convertible ini di matchbox-nya ada yang seri 70 itu dia keren ya kenapa saya beli ini ya tertarik aja gitu saya suka ah ini juga nih ini prima donna saya juga nih ini adalah Rubicon-nya Mario Dandy cuman versi warna hijau lampunya dia istimewa ini kak detailnya bagus detailnya bagus ini adalah majoret dan rata-rata kartu majoret itu dia detail ya oke kita lanjut lagi disini kita punya ini menang ternyata bos ini yang saya incar-incar dari tadi nih ini adalah Harley Davidson fat boy mewah mewah sekali dan ini diabaikan ya sama mereka ya padahal ini worth it sekali sekalipun kartunya kayak gitu ya tapi ini keren coy Harley Davidson men mantap untung pencinta Hot Wheels gak ada yang doyan motor ya menguntungkan saya ini adalah GMC Hammer dia punya ini dan saya dapatnya juga lumayan bagus harganya dia moving part ya dan saya dapat dua kalau gak salah ini juga saya dapat yang ini ya tidak saya menghindari beli mainan terlalu mahal karena saya buat koleksi juga ya kan dan juga tidak geragas-geragas kalau ada dobelan biasanya ya buat dilus dan buat di custom atau buat dijual kembali eh sekalipun ya saya kadang dua itu aja juga malas dilus ini adalah Rayjin lagi Rayjin saya gak pernah jual karena karena ya saya suka Rayjin Mercury Kugar ini saya dapat kayaknya satu set dan ini ada kastrol dan ada koyoknya ini kayaknya berat bisa masuk koleksi itu ya nanti ya ini dong Nissan Leaf Nismo RC02 yang shortcard gak dijual saya bisa pastikan itu gak dijual karena saya gak mau itu terjual eh dapat Honda Civic Custom saya perasaan gak ada bit ginian deh cuman kok dapet ya ya lumayan kalau gak salah itu harga gantungan deh saya gak dapet overprice itu karena saya paling anti beli yang overprice ini juga ada Dodge Viper karena saya ngoleksi Hot Wheels Tampo gitu ya Tampo Hot Wheel Hot Wheel Race namanya nah ini juga kenapa saya ambil ini karena ini ada logo NetForce Speed dari game biasanya SRT Viper GTSR ini juga kart lama dan orang orang kadang selera kan masing-masing jadi gak mesti ikut-ikutan orang yang penting kalian jangan ikut-ikut FOMO ini juga Honda 2018 ini saya baru punya 2 ya mungkin 3 3 ya sama ini dan harganya juga masih termasuk logis ya saya beli karena saya males yang terlalu terlalu gimana gitu orang goreng ya silahkan goreng kalau saya gak saya mau dapat dengan harga yang saya sanggupi aja ini juga dan ini gak bakal saya jual Civic-Civic saya doyan Civic soalnya ini Mercury Cougar lagi nih 68 Mercury Cougar gagah ternyata Mercury Cougar dia tuh kayak model kotak-kotak gimana ini juga 68 Mercury Cougar wih maskel mania men mantap by the way ini mana ini nya ya mana om polisi nya ini ada Mercury Cougar lagi oke terus disini kita ih gak ada polisi nya wah piye McLaren Alva yang gold dan dia pake koyo keren ya saya suka gold bisa di loose juga sih ntar kalau gak tahan dan disini juga ada Nissan Z Nissan Z dan Jaguar E-Tropy ini mungkin harus ada saya cek-cek lagi nih dimana itu pak polisi kecil tuh perasaan agak dapet ada dapet ya ya thanks yang udah nonton kemudian